Intro Sobat lansia yang diberkati Tuhan Salam sehat selalu Jumpa lagi dengan saya Pendeta Emeritus Pan Binton Pendeta GKI berbasis pelayanan di GKI Klaten Dalam acara Jendela Hati Tema kita kali ini Rumah dan Kemah Diambil dari Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus Fatsal 5 ayat 9 Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Awalnya Saya selalu berpikir bahwa berkemah itu menyenangkan Ternyata ketika mengalaminya Tidaklah seperti yang saya bayangkan Ketika malam Dinding kemah tidak bisa menahan dinginnya udara Saya harus meringkuk dan tidur berdempetan Dengan teman-teman untuk menghangatkan badan Ketika siang hari Ketika siang hari Tinggal dalam kemah menjadi Keputusan yang salah Rasanya pengap dan panas luar biasa Sehingga sulit untuk dapat bernafas Tinggal dalam kemah memang tidak nyaman Kemah juga tidak dapat berdahan lama Panasnya matahari Angin dan hujan Dapat membuat kemah rusak Dan tidak dapat digunakan lagi Lain halnya dengan tinggal Di dalam rumah Rumah tentu lebih nyaman Dan kuat dibandingkan kemah Sahabat lansia Rasul Paulus mengatakan Tubuh manusia itu seperti kemah Rapuh Dan tidak tahan lama Bersifat hanya sementara Itu sebabnya Selama kita ada Di dalam kemah ini Kita mengalami Berbagai Penderitaan Sakit-penyakit Dan sebagainya Tetapi nanti ketika Tuhan memanggil kita Kita akan berpindah Dari kemah Ke Rumah Namun kita diingatkan Sekalipun Tinggal di kemah Yang sementara Tidak berarti Kita bisa hidup Sembarangan Maka berusaha Untuk Memiliki hidup Yang berkenan Bagi Allah Mari kita berdoa Tuhan Ajarlah kami Senantiasa Mengisi hari-hari kami Dengan bijak Dan menyadari Hidup yang berkenan Bagimu Amin Sahabat Mari dukung pelayanan Dan pekabaran injil Melalui YKB Dengan membagikan link Acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat Saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan Finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450 305 299 450 305 299 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih.